Bab 731, Lamaran Pernikahan Yang Paling Arogan Dalam Sejarah Albert juga tidak menyangka bahwa Vito akan menanyakan pertanyaan seperti ini di depan begitu banyak orang. Albert seketika tercengang hingga tidak bisa berbicara. Vito seolah-olah menyadari bahwa dirinya sendiri sudah terlalu frontal. Vito mengepalkan tangannya dan meletakkannya di depan bibirnya, berdehem sebelum berkata, Ehem, itu, kita mendiskusikannya lagi setelah kembali di malam hari. Setelah berkata, Vito langsung berbalik badan dan berjalan keluar dari ruang ganti. Hingga sosok Vito menghilang, para penata rias yang ada di ruang ganti baru sadar kembali. Tapi sebelumnya Vito sudah meninggalkan perkataan. Vito mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membicarakan masalahnya dengan Albert di dalam kru. Jika Vito mendengar gosip, Vito akan memberi orang itu pelajaran. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan yang baru saja dikatakan oleh Vito, para penata rias mau tidak mau harus pura-pura tidak mendengarnya. Lalu penata rias mengambil alat makeup yang jatuh ke lantai, kemudian menggantinya dengan alat yang baru. Bagaimanapun juga orang yang dilayani oleh mereka saat ini adalah istri Presdir KRC Internasional, mereka sama sekali tidak berani menggunakan alat makeup yang jatuh ke lantai. Jika terjadi sesuatu pada wajah Albert, Presdir Okto pasti akan membunuh mereka. Setelah selesai merias wajah, Albert berjalan keluar dari ruang ganti. Albert melihat Vito yang sudah selesai merias wajah berdiri di depan pintu. Apakah ada masalah? Albert bertanya, Uhem, Vito menjawab dengan suara yang dalam. Vito berjalan ke arah Albert. Vito mengulurkan telapak tangannya untuk memegang tangan Albert yang mengenakan cincin, kemudian menggenggamnya dengan erat. Begitu melihat Albert berjuang untuk melarikan diri dengan pipi memerah, Vito berkata dengan nada sedikit dalam, Jangan bergerak, aku akan mengambil foto. Sekarang Albert baru menyadari bahwa tidak tahu kapan ada cincin di jari manis Vito. Terlihat jelas bahwa cincin itu merupakan cincin yang sama dengan Albert. Vito menemukan sudut yang sangat sempurna. Cincin keduanya masuk ke dalam foto. Setelah selesai mengambil foto, Vito baru melepaskan tangan Albert dengan tenang. Karena Albert pernah mengatakan bahwa dirinya sendiri akan melepaskan cincin saat melakukan syuting film. Vito membantu Albert untuk melepaskan cincinnya, kemudian memasukkan cincin itu ke kalung yang dikenakan oleh Albert, pada akhirnya meletakkannya kembali ke dalam pakaian. Oke, kamu pergi untuk melakukan syuting film dulu. Aku akan mengunggah sebuah postingan di Instagram. Setelah kamu mempunyai waktu nanti, kamu baru meneruskannya saja. Vito mengangkat tangan dan hendak mengusap rambut Albert. Tapi begitu melihat Albert mengenakan pakaian kuno sekarang, hanya rambut saja harus membuatnya selama satu jam. Pada akhirnya Vito diam-diam menarik kembali tangannya. Meskipun Vito menyuruh Albert untuk pergi dulu, tapi Vito malah mengikuti Albert berjalan ke lokasi syuting. Begitu Albert berjalan masuk ke lokasi syuting, Vito langsung duduk di kursi yang ada di luar lokasi syuting. Vito mengeluarkan ponselnya dan mengunggah sebuah postingan di Instagram, bahkan mengunggah foto yang baru saja diambil olehnya Vito. Seseorang mengatakan bahwa lamaran ini terlalu asal-asalan, tidak ada mawar, bahkan dia juga tidak berlutut. Heh wanita, harga diri pria itu sangat tinggi, mana mungkin dia boleh berlutut? Gambar wanita ini at Albert. Mulai sekarang wanita ini akan jadi istri dari Vito Okto. Komentar populer yang pertama, Sialan, Pangeran Tampan, kamu tiba-tiba mengekspos berita yang begitu heboh, apakah bagus? Suamiku sudah ingin menikah dengan Dewi. Aku menangis hingga pingsan di kamar mandi. Momi bertanya padaku, kenapa aku menangis di dalam kamar mandi? Komentar populer yang kedua, Ah, aku menebak bahwa postingan ini akan dihapus beberapa detik kemudian, cepat di screenshot. Komentar populer yang ketiga, petik terbalik Tuan Muda ketiga, tolong jangan mengekspos berita yang begitu heboh, tolong mengendalikan diri dalam mengungkapkan sesuatu, hati-hati kamu akan membuat Dewi Berta menjadi marah. Ha, ha, aku akan menunggu Dewi Berta menyuruh Tuan Muda ketiga berlutut di atas papan cuci. Komentar populer yang keempat, petik terbalik sombong banget sih. Apakah akun Pangeran Tampan dihak? Komentar populer yang kelima, petik terbalik Haha, Pangeran Tampan mau cari mati, banyak penggemar tidak bisa tenang lagi. Aku menebak bahwa Pangeran Tampan akan mati hari ini. Sebelum mati, semua orang berdoa agar Pangeran Tampan bisa makan dengan baik. Setelah melihat beberapa komentar itu, wajah Vito yang ganteng perlahan-lahan berkedut. Apakah semua penggemarnya merupakan penggemar yang palsu? Kenapa orang lain mengunggah postingan melamar atau menikah di Instagram, penggemar akan mengucapkan selamat. Tapi penggemarnya malah mengatakan bahwa Vito menyembongkan diri. Kapan Vito menyembongkan diri? Kapan? Tama yang menjadi manajernya Albert dan pengasuhnya Deah juga sangat memperhatikan postingan presdirnya. Setelah melihat postingan yang diunggah oleh presdir di Instagram, ekspresi wajah Tama berubah menjadi sedikit halus. Tama berpikir di dalam hati, presdir benar-benar sangat berani. Presdir malah berani mengunggah postingan seperti ini di Instagram. Tuan Clayton, tolong kamu menjaga Deah sejenak. Aku ingin membicarakan sesuatu dengan paman ketigamu. Tama merasa bahwa presdir masih bisa memperbaiki postingan ini. Kemudian orang yang harus menyelamatkan presdir adalah dirinya sendiri. Uhem, paman Tama, kamu pergi saja, aku akan menjaga adik Deah dengan baik. Clayton mengangguk, kemudian memegang tangan Deah dengan erat. Tama berdiri tegak, kemudian menarik nafas dalam, sekarang baru berjalan ke arah presdir. Presdir, Tama memanggil dengan nada sedikit gugup. Mata Vito jatuh pada tubuh Albert yang tidak jauh dari sini. Vito menjawab tanpa menoleh. Uhem, ada apa? Postingan yang baru saja diunggah oleh presdir di Instagram, saya sudah melihatnya. Tama berkata, lalu Vito bertanya lagi, Uhuk, uhuk, menurut saya, sesuai dengan pemahaman saya terhadap Albert, Uhem. Saya merasa bahwa sebaiknya presdir mengganti konten di Instagram menjadi konten saat presdir menceritakan tentang keberhasilan lamaran pernikahan Anda dengan Albert. Tama membujuk dengan nada yang sangat lembut. Tama mengatakan sebuah perkataan yang tidak berani dikatakan olehnya di dalam hati. Tama juga merasa bahwa presdir sedang menipu. Kenapa harus menggantinya? Aku mengatakan perkataan yang sebenarnya. Vito mengerutkan alis. Vito berkata dengan nada tidak senang. HMPH, Vito merupakan presdir di KRC International. Tentu saja cara yang digunakan olehnya untuk melamar tidak akan senorak orang biasa, seperti bunga mawar dan berlutut. Cara yang digunakan oleh Tuan Muda ketiga untuk melamar bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh siapapun. Tama memegang hidungnya. Tama tidak terus membuju. Tama diam-diam berbisik di dalam hatinya. Tama ingin menarik kembali perkataan yang baru saja dikatakan olehnya. Presdir bukan menyombongkan diri. Tapi seperti yang dikatakan oleh beberapa penggemar itu, Presdir ingin mencari mati. Beberapa saat kemudian, setelah selesai melakukan syuting film, Albert berjalan keluar dari lokasi syuting. Albert teringat masalah tentang Vito mengatakan bahwa ingin mengunggah sebuah postingan di Instagram, kemudian menyuruhnya untuk meneruskannya nanti. Setelah membuka ponselnya, Albert sudah melihat beberapa berita utama, lamaran pernikahan yang paling berlagak di dalam sejarah Presdir Okto. Ini mungkin merupakan lamaran pernikahan yang paling tak terkendali di dalam sejarah. Apa yang dilakukan oleh pria itu, Albert menyipitkan matanya dan berpikir sejenak, kemudian membuka Instagram. Albert melihat pencarian populer. Seperti dugaan, Albert menemukan bahwa dirinya sudah masuk ke dalam pencarian populer, 10 topik pencarian populer berisi, lamaran pernikahan yang paling arogan di dalam sejarah. Presdir Okto melamar Albert, cara melamar seperti ini tidak bisa ditiru oleh orang. Albert membuka salah satu pencarian populer, halaman pertama di Instagram adalah postingan yang dikirim oleh Vito. Begitu melihat tulisan yang sangat arogan dan sombong, Albert langsung tertawa-tawa. Kemudian melihat komentar di bawah lagi, para penggemar memiliki pemahaman yang sama dengannya, sebagian besar komentar mengatakan bahwa Vito sangat menyembongkan diri. Setelah berpikir selama beberapa detik, Albert meneruskan postingannya, bahkan mengatakan, Albert, heh, pria, mulut mengatakan bahwa pria itu harga dirinya sangat tinggi, tapi tubuh, kalian pasti tahu. Tapi, pria selalu bermuka baik di luar, semua orang pasti bisa melihat tetapi tidak mengatakannya saja. Selain itu, meminta maaf bisa menggunakan cara berlutut di papan cuci atau keyboard. Vito, seseorang mengatakan bahwa lamaran ini terlalu asal-asalan, tidak ada mawar bahkan dia juga tidak berlutut. Heh wanita, harga diri pria itu sangat tinggi, mana mungkin dia boleh berlutut. Gambar, wanita ini at Albert. Mulai sekarang dia akan menjadi istri dari Vito Okto. Bab 732, peran yang agresif menjadi kalah dalam hitungan detik. Para penggemar Albert dan Vito terus memantau postingan terbaru Instagram keduanya tanpa mengedipkan mata. Postingan ini baru saja diunggah, dalam waktu sesaat, postingan ini langsung dikomentari oleh penggemar dari keduanya. Komentar populer A, Nick Ling yang jual papan cuci, keyboard juga durian, Ling. Toko ini khusus menjual kulit durian, kulitnya kan keras dan kalau tertusuk, Uh, jangan tanya aku gimana rasanya daripada kamu beli papan yang sia-sia, mending beli ini deh. Komentar populer B, Heh wanita, have pria, kenapa percakapan mereka berdua begitu lucu? Aku suka melihat mereka berdua bermesraan seperti ini. Komentar populer C, Haha, aku merasa bahwa percakapan mereka berdua penuh dengan imajinasi. Pikiran muncul perkataan yang dikatakan oleh Presiden Okto, harga diri pria sangat tinggi, kok kamu suruh aku berlutut untuk melamar? Tidak mungkin, tapi dia malah tetap berlutut di depan Albert. Perkataan yang dikatakan oleh Presiden Okto ini benar-benar sangat lucu. Komentar populer D, Heh komentar di atas. Aku juga merasa bahwa postingan Presiden Okto ini sama sekali bukan mencari mati, tapi sangat sombong, ha, ha, ha. Meskipun Presiden Okto tidak berlutut, tapi hatinya dan jiwanya pasti sudah berlutut untuk melamar Dewi Albert, kenapa bisa begitu sombong dan imut? Komentar populer E, Sudahlah, sekarang semua orang di negara R tahu bahwa Tuan Muda ketiga Okto yang memiliki citra Presiden yang agresif merupakan orang yang bermuka dua di dalam mata Albert, aku suka mereka berdua bermesraan seperti ini. Albert mengambil ponsel dan berjalan ke sebelah Vito, kemudian duduk. Albert berkata dengan nada berpura-pura marah, Presiden, kamu melihat komentar populer di postingan kamu, kemudian melihat postingan aku lagi, kenapa perbedaan di antara kita berdua bisa begitu besar? Komentar populer di bawah postingan Vito merupakan komentar yang meminta Vito untuk tidak menyombongkan diri lagi dan mengendalikan diri. Kemudian komentar populer di bawah postingan Albert malah ucapan selamat ini benar-benar terlalu berbeda. Aku tidak ingin melihat. Vito segera menyimpan ponselnya, kemudian menolak dengan nada yang sangat lesu. Setelah melihat banyak komentar yang mengucapkan selamat di bawah postingan Albert, Vito merasa curiga lagi apakah penggemarnya merupakan penggemar yang palsu. Haha, kamu tidak ingin melihat. Aku rasa kamu sudah selesai melihatnya. Albert langsung menyindir. Tidak tahu apakah dipengaruhi oleh beberapa komentar itu atau tidak, Albert merasa bahwa pria ini terlalu sombong, pria ini bermuka muda hingga terlihat sangat imut. Vito mendengus adegan selanjutnya merupakan adegan perkelahian antara Vito dan Matthew. Vito membalikkan badan dan membelakangi Albert. Vito mengeluarkan ponsel dan meneruskan kembali postingan Albert. Vito, aku curiga bahwa semua penggemarku merupakan penggemar yang palsu. Albert bahkan tidak merasa bahwa aku menyombongkan diri. Tapi Albert mengatakan bahwa aku sangat agresif. Bisakah kalian mengucapkan selamat untukku? Begitu melihat Vito meneruskan kembali postingan itu, beberapa penggemar sudah memeluk ponsel dan tertawa-tawa. Mulai sekarang, citra presiden agresif di dalam hati mereka sepenuhnya menjadi hancur, kemudian berubah menjadi presiden yang paling lembut di dalam sejarah. Demi membuktikan bahwa mereka merupakan penggemar yang sejati, kali ini, semua komentar mengarah ke sisi yang baik. Sebagian besar komentar adalah, Ha, 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 si Alan, Albert merasa bahwa kamu sangat agresif. Aku sedang belajar di kelas, aku tertawa-tawa hingga mengebrak meja, tapi malah menarik perhatian semua teman di dalam kelas. Aku tidak berkomentar lagi, guru matematika sudah mengusir aku keluar. Boleh, boleh, siapa suruh kamu merupakan pangeran tampan? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu suka, selamat kepada pangeran tampan dan Dewi Albert. Atau, karena Presiden Okto begitu lembut, maka saya mengucapkan selamat untuk kamu dan Dewi Albert, si Alan, orang yang agresif malah kalah dalam beberapa detik, selamat, dan semacamnya. Di dalam mata Vito, Vito hanya melihat kata, selamat, kemudian yang lainnya tidak dilihat oleh Vito. Oleh karena itu, suasana hati Vito sudah menjadi lebih baik, Vito berjalan masuk ke lokasi syuting untuk melakukan syuting film di adegan selanjutnya dengan fokus. Di malam hari, setelah kru selesai bekerja, Vito secara khusus memesan sebuah kamar pribadi di restoran yang berkelas atas, anggap saja untuk merayakan lamaran pernikahannya. Ini sama sekali bukan acara makan untuk mereka berdua, tapi dua bocah kecil dan tama juga ada di sini. Setelah selesai memesan makan dan menyuruh manajer di restoran untuk keluar, Vito bertanya pada Dea sambil tersenyum, apakah Dea ingin menjadi pengiring pengantin? Mau, apakah Deddy ingin menikah dengan Momi? Kapan? Besok kah? Mata Dea bersinar terang. Dea bertanya dengan nada semangat. Bukan besok, tapi saat Dea tumbuh lebih besar, Vito berkata sambil tersenyum lembut, kemudian membuat ketinggian di atas kepala Dea. Kalau begitu Dea ingin makan banyak nasi, Dea ingin makan dua mangkuk nasi. Dea berkata dengan nada yang sangat tegas dan senang, kemudian menoleh dan berkata pada Clayton, Kak Clayton, Momi mengatakan bahwa Dea baru bisa menjadi pengiring pengantin setelah tumbuh besar seperti Kak Clayton. Kamu jangan makan begitu banyak, kalau tidak Dea tidak bisa mengejarmu. Albert tidak menyangka bahwa gadis kecil ini masih ingat perkataan yang dia katakan untuk menipunya. Albert tiba-tiba tidak tahan lagi dan tertawa-tawa. Clayton tercengang sejenak. Clayton melirik ibu angkatnya. Clayton langsung tahu bahwa Dea pasti ditipu oleh Mominya lagi. Tapi Clayton tetap mengangguk, kemudian terus menipu Dea. Mungkin karena ingin tumbuh besar untuk menjadi pengiring pengantin, Dea makan sangat banyak. Pada akhirnya, karena takut Dea makan terlalu kenyang, dan tidak baik untuk lambung, Albert dan Vito segera menghentikan Dea. Setelah selesai makan malam, saat mereka bersiap untuk berjalan keluar dari restoran, Dea malah tidak bisa berjalan karena makan terlalu kenyang, Dea menyuruh dadinya untuk memeluknya. Begitu melihat Dea yang berbaring di bahu Vito, Albert merasa tidak berdaya dan juga lucu. Albert berjalan di belakang Vito dan Dea, kemudian memotret foto mereka dan mengunggahnya di story widget, Albert, gadis bodoh ini makan terlalu kenyang, sehingga tidak bisa berjalan. Kota Zaun setelah selesai makan malam, Kina duduk di ruang tamu, Kina mengambil ponsel dan melihat trending topik yang mengumumkan lamaran pernikahan Albert dan Vito. Kina juga mengikuti netizen untuk berkomentar dengan menggunakan akun palsunya. Ezra duduk di sebelah Kina, begitu melihat Kina tersenyum bodoh, Ezra diam-diam melirik isi di dalam ponsel Kina, itu merupakan trending topik di Instagram tentang Vito melamar Albert. Ezra dan Kina tahu masalah tentang Vito dan Albert sudah membuat surat nikah. Seolah-olah teringat sesuatu, tatapan Ezra menjadi gelap, Ezra mengulurkan tangan dan memeluk Albert ke dalam pelukan. Ada apa? Kina mendongah dan melihat Ezra dengan tatapan sedikit bingung. Tidak ada, hanya saja melihat kamu begitu senang, aku ingin memelukmu saja. Ezra berkata sambil menggelengkan kepala dan tersenyum polos. Ezra belum memberikan sebuah acara pernikahan untuk Kina. Ezra ingat bahwa dirinya sendiri pernah mengatakannya kepada Kina. Kina tidak perlu iri dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, karena Ezra akan memberikannya kepada Kina, bahkan lebih bagus dari orang lain, biar orang lain yang merasa iri pada Kina. Tapi Ezra sama sekali tidak romantis. Kali ini, Ezra akan memberikan sebuah acara pernikahan yang sangat romantis untuk Kina. Terima kasih telah menonton!